selamat datang kembali di channel zona forex Asia dan sesi Eropa dan hari ini saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari ini beserta indeks dolar oke gak lama-lama langsung aja kita bahas check it out oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini ya pukul 19.30 ada 3 data high impact yang pertama ada average only earning kedua ada non-farm employment non-change dan unemployment rate kalau kita perhatikan dari data average early earning ya penghasilan per jam dimana dari previous to forecast ada penurunan dari 0,4% turun menjadi 0,3% dan kalau nanti hasil aktualnya sesuai dengan forecast dan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan maka akan terjadi pada indeks dolar tentunya akan terjadi penurunan atau melemah tapi kalau hasil aktualnya naik di atas forecast dan jauh di atas previous maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar dan kalau kita lihat data non-farm employment change disini ada kenaikan ya dari 142.000 naik menjadi 147.000 hasil aktualnya kalau sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast maka akan menunjukkan posisi penguatan terhadap indeks dolar tapi kalau angkanya turun di bawah forecast maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan menjadi penurunan kalau untuk data non-employment rate sendiri disini lebih stabil ya angkanya tidak ada perubahan dari previous 4,2% angkanya masuk 4,2% ya tinggal dilihat aja kalau angkanya 4,2% ya tentunya untuk data non-employment rate lebih stabil dan kalau nanti hasil aktualnya di atas forecast maka akan menunjukkan positif sorry kalau naik di atas daripada forecast maka indeks dolarnya akan melemah tapi kalau hasil unemployment rate ya tingkat pengangguran rata-rata tingkat pengangguran turun di bawah forecast maka akan menjadikan positif terhadap indeks dolar kalau saya melihat dari ketiga data ini memang yang pertama adalah non-employment change ya yang nantinya akan dihubungkan pada unemployment rate kalau data unemployment rate rata-rata pengangguran berhasil ditekan oke di bawah 4,2% maka positif terhadap indeks dolar dan non-farm employment kalau betul-betul naik maka hal tersebut bisa meningkatkan daya beli dolar ya terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena ekonomi Amerika terjadi positif dan tentunya hal tersebut bisa mendorong inflasi lebih tinggi dan ini akan menjadikan PR untuk si Jeremy Powell yang rencananya akan memangkas 1.4 basis point ya gambarannya seperti itu ya pastinya kalau dari indeks dolar sendiri akan terconfirm dari hasil beritanya secara keseluruhan tapi kalau nanti sentimen pasar melihat dari ketiga data ini contoh unemployment rate sendiri yang dicodongkan ketika datanya meningkat ya resiko ketika indeks dolar bisa terjadi penurunan jadi secara keseluruhan dengan kondisi rilis data news pukul 19.30 dari ketiga data hack impact ini ya saran saya tetap harus hati-hati karena news itu tergantung dari sentimen pasar melihat kondisinya seperti apa yang memang nantinya akan dihubungkan terhadap si Jeremy Powell mengambil keputusan dan akan dilihat ya diambilnya jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang dari data yang akan rilis hari ini kalau dilihatnya jangka panjang ya tentunya respon terhadap indeks dolar tentunya bisa terjadi penurunan karena tetap rencana daripada senior removal akan memangkas tingkat suku bunga dan XL USD insya Allah akan terjadi kenaikan tapi kalau dilihat dari jangka pendek ya posisi data yang rilis sesuai dengan nanti hasil aktualnya seperti apa apakah di atas daripada forecast atau di bawah forecast maka hal tersebut bisa berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar secara keseluruhan dan jangka pendeknya akan mengikuti dari data yang akan rilis oke sekarang kita akan lihat untuk indeks dolar ya di sore hari ini check it out oke sejauh ini pergerakan indeks dolar belum ada perubahan ya yang cukup signifikan saya melihat investor ataupun pelaku pasar menunggu hasil daripada rilis data nanti malam yaitu nonfarm NFP ya ataupun unemployment rate sendiri karena terlihat market akan terkonsolidasi di wilayah terbatas maka secara keseluruhan memang indeks dolar ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sore hari ini masih tergolong momentum buyers yang sangat kuat jadi kalau anda bisa lihat di time frame weekly seperti ini ini pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat memiliki momentum yang sangat kuat cuman yang menjadi catatan saya adalah height terakhir di 102.09 ini menutup target weekly kedua atau besaran impulsif bullish ini sebesar daripada impulsif PRS ini artinya range nya sudah cukup tinggi dan menurut saya berpotensi akan koreksi ya dan ditutup kurang lebih di wilayah 101.58 sampai dengan 100 di area sini menjadikan target penurunan kalau nantinya akan terjadi penurunan dan tapi kalau hanya sebatas koreksi ke bawah dan kemudian direspon dari buyers yang sangat kuat maka memungkinkan dia akan bertahan minimal mendekati height yang terbentuk di hari Kamis kemarin yaitu 102.09 ya setidaknya range daripada pergerakan indeks dolar sebesar ini oke jadi saya melihatnya momentumnya sebenarnya kalau kita lihat secara range sudah cukup tinggi dengan kita melihat dengan kondisi seperti itu harusnya akan terjadi koreksi dulu sebelum dia melanjutkan ke naikannya semuanya saya melihat angka 101.68 sampai dengan 101.58 menjadikan pilihan pemantauan untuk indeks dolar secara keseluruhan oke sekarang kita akan membahas untuk market XAU USD oke untuk market XAU USD sejauh ini masih berada dalam area range ya menurut saya belum ada perubahan yang cukup signifikan nih memang ada kenaikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tapi sebatas 13.45 dolar per troy ounce penurut saya volatilnya tidak terlalu besar biasanya rata-rata itu bisa mencapai 20 dolaran ya untuk sampai dengan sesi Eropa tapi sejauh ini terlihat tidak begitu besar memang target di area supply ya sudah direspon dan ada candleberries terjadi setelah sentuh area tersebut dan tentunya area tersebut kalau kita tarik trendline seperti ini oke ini juga merupakan batas area trendline atas ya secara keseluruhan dan hati-hati saya melihat ada potensi dia akan terkonsolidasi dan membuat sebuah area simetrical triangle ya oke contohnya seperti ini sebentar saya tandain dulu ya saya akan tarik dulu dari sisi sini sebentar oke kayak gini oke ya sebentar saya akan tandain high ya nah ini ini adalah area trendline atas ya oke dan yang bawah adalah areanya sini jadi seperti membentuk simetrical triangle ini masih memungkinkan ya menurut saya potensinya nah disini ada batas atas dan batas bawah cukup kurang jelas ya saya akan perjelas dulu gambarnya oke jadi ini yang bawah dan ini yang bawah saya tandain dulu oke jadi seperti ini ya batas atas dan batas bawah setidaknya menurut saya kalau tadi kita memantau dari sisi area 50% ya 2649.60 berharap ada koreksi lebih dalam ke sisi ini dan bergerak kembali bulis tapi ternyata tidak besar koreksinya dan langsung menunjukkan pergerakan impulsifnya dan ada penolakan dari sisi area supply ya di sisi area itu memungkinkan sekali menurut saya akan bergerak ke sisi area sini ya nah ke posisi ini memungkinkan jadi teman-teman waspadai ya kalau saya melihat target bawah ya dengan range pergerakan yang tidak terlalu besar coba kita tarik dulu ya setidaknya kurang lebih dari sementara ini batas breakout tadi saya hapus dulu ya anda bisa lihat disini ya disini ada 786 ini target pertama 2647 jadi saya sebentar saya masukkan dulu ini ya oke nah itu anda bisa perhatikan dari 786 ya yaitu 2647 ya dari sisi ini ini potensinya menurut saya cukup signifikan ya target bawahnya nanti saya ulangi lagi oke yang terlalu dekat saya hapus dulu ya 2647 2647 poin 43 sampai dengan 2641 ya poin 87 maksimal akan mengejar dari sisi 2634 ini adalah target yang paling bawah ya targetnya oke jadi mendekati target daily kedua tiga dan keempat itu adalah target bawahnya setidaknya kalau kita mau counter saya rasa sih cukup rawan ya ketika sellernya sangat kuat dan mendekati area ini lebih baik kalau saya menunggu dia liquidity dulu ya baik di 2634 poin 79 kalau dia terus melemah maka akan mengejar dari sisi area demand ya di sisi ini ini bisa menjadikan zona pantau berikutnya kita tandain dulu oke pantau dari sisi area ini ini untuk target yang paling bawah ya tapi minimal wilayah area 2641 ya di sisi ini sampai dengan 2634 kalau kalau kita mau counter trend di area tersebut tapi pastikan betul-betul terkonfirmasi adanya bullish engulfing ataupun bullish pinbar ataupun trend setup karena ketika nantinya mendekati trendline seperti ini menurut saya sih potensinya dia akan kembali lagi gitu ya sejauh ini ya dia akan bergerak secara range seperti ini karena saya melihat juga 1 2 2 3 4 5 ini udah 5 kali dia naik turunnya ya kalau kita tarik dari sisi ini ini height terakhir 1 2 ini ABC WV ABC kan ABC dia naik sini ya setidaknya seperti ini sampai betul-betul area mana dulu nanti yang akan di break baik di sisi atas ataupun sisi bawah itu aja jadi secara keseluruhan saya melihat Exile USD masih di dalam area symmetrical triangle jadi berpotensi dia akan turun menuju target bawah baik di 2647 yaitu target kedua daily karena target pertama yang lebih dekat saya gak ambil target daily ketiga 2641.87 sampai daily keempat 2634.79 ada pun kalau nanti tidak koreksi dan dia breakout trendline ya tentunya dia akan mengejar sisi yang lebih tinggi pastinya seperti itu jadi kalau kita tarik dari low terakhir itu targetnya yaitu 2674 akan membuat hike baru jadi sebentar ini saya hapus dulu nah targetnya akan kesini ini targetnya target kenaikannya disini sampai kalau dia terus menguat dia akan membuat hike baru tapi saya rasa peluangnya menurut saya potensinya masih berada dalam area range akan bergerak dan di akhir sesi penutupan memungkinkan antara dia membentuk spining top atau longleaks doji di time frame weekly jadi seperti ini di time frame satu jam juga sama tidak ada perubahan anda bisa melihat market masih berada dalam pergerakan dimana membentuk symmetrical triangle dan terkonformasi juga di satu jam ini candle nya di break anda bisa lihat di sisi ini ini ada momentum dia break dan dia bergerak turun oke nah ini ini ada candle yang breakout dan dia melanjutkan penurunan adapun kalau dia mengejar ke bawah harusnya masih ada potensi dia retest dan menunjukkan penurunan sampai dengan wilayah area 786 1% sampai 272 di area sini ya pantau aja disini untuk counter trend apakah nanti akan terjadi perubahan membalikan kembali karena market nya masih di wilayah area terbatas seperti ini kalau tidak dan dia break di atas ini adalah batas atasnya tentunya nah ini batas breakout yang lebih tinggi ya ketika area ini di break di batas breakout nya ya tentunya dia langsung akan membuat pergerakan bulis menuju target kita di 2674 poin 85 sampai dengan 2016 80.42 oke jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua semoga informasinya bermanfaat dan anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zenoforex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zenoforex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh